Tahun 2016 itu pilot project yang saya buat dengan Pak George, salah satu mahasiswi asal Lunani yang juga, eh mahasiswa ya, mahasiswa asal Lunani yang kuliahnya di Leiden juga. Itu dalam penelitian kami itu, pilot project kami itu, anak-anak atau orang dewasa itu yang seumuran dengan saya. Itu apa namanya, bahasa daerahnya itu tidak bagus, bahkan kebawahnya itu potensi bisa hilang, jadi faktor kenapa bahasa daerah itu hampir kepunangan itu hanya satu. Ada banyak juga, tapi yang paling utama itu waktu sekolah melarang kita jangan membahas abu di sekolah. Halo, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salve, salam sejahtera buat kita semua, jumpa lagi bersama saya di dalam acara program Alor Podcast. Di mana di setiap program Alor Podcast selalu saya akan menghadirkan sosok-sosok inspiratif dan juga tokoh-tokoh Alor yang berkontribusi bagi pembangunan Alor, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan kali ini saya sudah hadir bersama seorang tokoh muda, di mana nanti saya akan menggali apa saja yang sudah beliau lakukan. Sekedar menjadi informasi bahwa beliau ini salah satu tokoh yang mau dikatakan pahlawan dan penyelamat bahasa daerah yang hampir punah. Serta beliau juga menyelenggarakan kursus gratis bahasa Inggris. Nah, kita akan gali-gali informasi secara lebih mendalam bersama Bung Daniel. Oke, halo, apa kabar Bung Daniel? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, puji Tuhan, baik ya. Ya, Kak Daniel, bisa Kak Daniel perkenalkan diri dulu kepada netizen semua, silakan Kak Daniel. Baik, terima kasih, Kakak. Nama lengkap saya Daniel Lama, tapi sering dipanggil Mr. Daniel. Untuk saat ini mereka lebih kenal Mr. Daniel saja. Oke, Kakak bekerja di mana sekarang? Saya guru bahasa Inggris di SMK Negeri Tiga Kalabah. SMK Negeri Tiga Kalabah. Sudah berapa lama, Kak, jadi guru? Saya baru mau satu tahun. Baru mau satu tahun, oke. Baru mau satu tahun SMK Negeri Tiga. Jadi saya guru bahasa Inggris dan guru muatan luka. Oke. Nah, saya langsung saja kepada pertanyaan yang sangat dinantikan, Kak Daniel. Kak Daniel pernah terlibat dalam pembuatan sebuah kamus bahasa abui. Nah, Kak Daniel bisa cerita itu bagaimana prosesnya, kapan, dan kemudian peran apa dalam, Kak Daniel dalam pembuatan itu. Silakan, Kak Daniel. Baik, terima kasih. Sebetulnya saat itu saya belum tahu apa-apa. Oke. Karena masih kecil. Masih kecil. Berapa ya? Saya masih kecil kelas tiga. Oke. Saya masih kelas tiga yang sudah jalan sama seorang peneliti asal Cekoslovakia. Oke. Waktu itu dia masih mahasiswa di Universitas Leiden Belanda. Oke. Dia datang ke kampung saya di Takpalang untuk meneliti bahasa daerah. Bahasa daerah. Bahasa abui. Namanya siapa itu? Pak Franz Kratofil. Oke. Pak Franz lah. Ini namanya agak susah disebut ya. Pak Franz Kratofil. Jadi, beliau datang untuk meneliti bahasa abui. Jadi, saya waktu itu masih kecil-kecil. Jadi, saya selalu pibulik untas ke jalan-jalan. Oke. Dan tujuan dia, waktu itu juga memang saya juga belum terlalu mengerti apa itu bahasa abui. Itu seperti bagaimana. Tujuannya seperti apa. Kan saya tidak tahu. Ya. Yang penting sepanjang jalan itu kami juga hanya ngobrol-ngobrol. Jadi, dia tanya ini dia pembahasa abui apa. Saya kasih tahu. Oh, jadi dia bawa ke Daniel untuk semacam men-translate begitu. Oke. Tapi, setiap kali jalan itu kita sudah berbohong-bohong. Nah, kenapa dia bisa memilih ke Daniel? Kan masih kecil. Kan masih banyak orang-orang tua yang lain. Eh, kurang tahu. Tapi namanya orang kita tidak tahu ya. Ya, oke. Tapi waktu itu memang saya. Bahkan saya itu pembala sekolah. Hanya gara-gara mau jalan. Mau jalan. Kalau mama tua suruh saya ke sekolah, saya tidak mau. Saya mau ikut dari bapak saya. Oke. Nah, terus kemudian berlangsung setelah itu? Jadi, setelah itu. Dia balik lagi begitu. Jadi, dia pergi, datang. Pergi, datang. Pergi, datang. Oke. Sampai pada tahun 2008. Itu. Kamus Bahasa Abui terbit di Masa Pak Anstakla Peta. Itu bagaimana baru bisa terbit? Itu karena siapa-siapa yang terlibat di dalamnya? Dan apa yang melatar belakang itu? Oke, baik. Jadi, untuk terlibat itu bukan saya sendiri. Saya, saya hanya salah satu tim. Salah satu tim? Ya. Di antara yang telah dengan memberikan pikiran, tenaga untuk melakukan sebuah kajian terhadap bahasa daerah. Yang mana bahasa daerah itu hampir pula dan generasi-generasi muda itu tidak bisa berbahasa daerah dengan baik dan benar. Jadi, dorong hanya sebatas omong bahasa daerah saja, tapi kadang-kadang kalimatnya tidak lengkap. Tidak lengkap, tombolak balik, kadang-kadang juga. Dan itu yang mendasari sehingga bagaimana supaya bahasa daerah tetap dilestarikan. Bukan, sehingga salah satu, ya dalam, apa namanya, salah satu upaya untuk mempertahankan bahasa daerah itu kan harus ada bukti. Bukti, oke. Bukti yang bisa dilihat itu ketika tahun 2008 ada kamus bahasa abu itu. Kak Daniel, seberapa punahnya sih atau seberapa bahaya saat ini terkait dengan kepunahan atau ancaman kepunahan dari bahasa abu saat ini? Kalau Kak Daniel melihat generasi-generasi muda saat ini, apakah sebagian besar sudah tidak tahu lagi bahasa daerahnya atau seperti apa? Jadi baik, kata terima kasih. Ini pertanyaan luar biasa dan saya bersyukur hari ini saya bisa berbagi kepada banyak orang. Bahwa saya ini salah satu mahasiswa yang waktu itu meneliti tentang bahasa. Jadi saya jurusannya di bahasa Inggris, tapi saya lebih ke bahasa untuk meneliti, mengangkat potensi-potensi budaya dalam bahasa yang terkuna. Untuk meneruskan ini, kamus ini. Jadi waktu itu, tahun 2016, pilot project yang saya buat dengan Pak George, salah satu mahasiswi asal Yunani, yang juga mahasiswa asal Yunani yang kuliahnya di Leiden juga. Itu dalam penelitian kami itu, pilot project kami itu, anak-anak atau orang dewasa itu yang seumuran dengan saya. Ya, itu apa namanya, bahasa daerahnya itu tidak bagus. Tidak bagus, oke. Bahkan kebawahnya itu tuh, lebih potensi bisa hilang. Oke. Jadi saya bersyukur dengan ini kamus. Dan saya, ya namanya orang-orang namanya oleh sekolah besar, jadi dia bisa punya pandangan bahwa ini bahasannya akan puluh disekian. Sehingga sebaiknya direkam secara baik. Dan itu saya akui, saya akui dia itu. Jadi saya akui dia dulu baru saya mengerti dia pemaksud. Oke. Karena waktu itu kan masih kecil, jadi belum terlalu paham tentang pikiran. Lalu, hal-hal unik apa yang mungkin ketemukan di lapangan ketika turun, bertanya, atau kendala-kendala apa saja sih yang... Jadi faktor, jadi faktor kenapa bahasa daerah itu hanker kepunahan itu hanya satu. Ada banyak juga, tapi yang paling utama itu waktu sekolah melarang kita jangan omong bahasa abu di sekolah. Oke, di sekolah. Karena waktu saya, saya pengakini betas, apa, dia pun betas ini kena belahan bangu terus-terus. Karena kami omong bahasa abu. Omong bahasa abu ya? Begitu. Jadi kita dilarang untuk jangan omong bahasa abu di sekolah. Jadi kalau kita omong bahasa daerah abu, orang itu guru bilang, itu bodoh, itu kampungan, begitu. Oke, jadi sempat di masa-masa lalu ada larangan-larangan seperti itu. Jadi, apa namanya, ini hal-hal. Kebiasaan untuk mengucapkan bahasa abu akhirnya menjadi... Ya, mungkin maksud mereka adalah, jangan omong bahasa daerah, bahasa Indonesia di sekolah, tapi... Jadi, keseimbangannya itu yang tidak dijaga, begitu. Keseimbangan, oke. Ya, artinya bahwa kami, karena dengan begitu, kami bisa omong bahasa Indonesia. Cuman, karena dengan begitu juga, kami takut omong bahasa daerah. Karena kita masuk di situ, beti sukinah belahan bangu, bagaimana. Dan itu yang mempengaruhi anak-anak itu di rumah juga, orang itu tidak pernah ada. Oke, tidak pernah ada. Itu hasil teman kami tahun 2016. Nah, ini ancaman kepunahan, ke depan pasti ada. Lalu kemudian, upaya-upaya, mungkin salah satunya kamus. Apakah ada upaya-upaya lain yang saat ini ke Dani lakukan? Dalam rangka, supaya menjaga kelestarian, bahasa abu? Ya, baik. Jadi, upaya ini adalah yang pertama. Setelah, yang pertama itu, karena itu ada kamus saja. Oke. Yang pertama. Yang kedua, tahun 2000, akhir tahun 2016 itu juga saya sama Pak George, yang mahasiswa dari Linen itu. Kebetulan dia jawab penelitian. Jadi, kami menginisiasi pembelajaran bahasa daerah di SDG Mitakalela. Oke, menarik. Dan itu berjalan waktu kepala sekolahnya Pak Yunus J. Tifani. Itu beliau, waktu saya ke sana, beliau bilang, ini sekolah ada di Lupung Kampung, lu yang bisa datang bangun di kampung, jadi silahkan bikin baik, barang baik dibikin saya. Jadi, akhirnya setiap hari Jumat, orang belajar bahasa abu di SDG Mitakalela. Setiap hari Jumat, orang belajar bahasa abu di SDG Mitakalela? SDG Mitakalela. Oke. Hari ini yang saya belum cek, karena saya bukan guru di sana. Oke. Tapi waktu itu, memang jelasnya jalan. Jelasnya jalan. Dan upaya itu, kami juga pernah, sebelum saya mengajar di SDG SMK ini, saya juga Pak Jors untuk datang ke sini, untuk kami melakukan dokumentasi bahasa dengan peserta didik di sini. Dan akhirnya, puji Tuhan, saya dipanggil oleh Ibu Kepala untuk mengajarkan bahasa abu di SMK Negeri 3. Jadi, hari ini juga, saat ini, saya mengajarkan di pelajaran pembuatan lokal itu, lebih fokus ke bahasa. dari budaya. Oke. Berarti, tidak saja kamus, terus kemudian menginisiasi, ada pelatihan atau ada pendidikan bahasa abu di Kakeleleng, bahkan saat ini pun, kadangnya terus berkonsentrasi untuk kemudian mengajar bahasa abu di SMK Negeri 3 kalemah. Nah, upaya pelajaran bahasa itu yang kan pernah di... apa, saya di... mungkin karena ada informasi dari mana, saya kurang tahu. Tapi kan salah satu televisi waktu itu kan datang. Sampai akhirnya diwawancara oleh televisi. Nasional. Iya. Oh, luar biasa. Kak Daniel, selain bahasa daerah, atau ya, mau dibilang bahasa abu, saya juga menyaksikan di, apa namanya, media sosial, Kak Daniel secara khusus Facebook, sering memposting tentang les bahasa Inggris gratis. Benar demikian, Kak Daniel. Betul. Bahkan saya dengar-dengar juga sempat sampai dapat, apa namanya, award ya, di Jakarta atau di mana. Kak Daniel, saya ingin, apa namanya, Kak Daniel cerita, apa sih yang meletar belakangi Kak Daniel untuk kemudian membuat les bahasa Inggris gratis. Silakan, Kak Daniel. Baik, terima kasih. Terlepas dari bahasa abu, Desa Limur Barat, itu kan masuk dalam desa wisata. Wisata. Karena kepala itu. Iya, kepala itu. Kemudian, saya di kampung ini, saya kalau lihat, waktu orang turis-orang datang, itu orang dari luar semua yang antara orang barat datang. Jadi, tidak ada warga lokal yang... Tidak ada warga lokal di situ. Jadi, saya berpikir bahwa, jangan sampai nanti sepenggenerasi ini selesai, nah, sudah tidak ada orang. Jadi, penonton saja? Jadi, penonton saja. Di rumah sendiri. Iya. Dan hal itu yang sebetulnya menggerakkan hati saya, lima tahun lalu. Oke. Lima tahun lalu itu, pernah buka les juga dengan Ibu Desi Tabun. Iya, Ibu Desi Tabun ya. Oke. Waktu itu. Tapi, karena waktu itu mungkin Ibu juga sibuk, karena di ASM kan. Iya. Saya juga kembali ke kuliah lagi, jadi aktivitas itu tidak jalan. Iya. Tapi, saya mulai menghidupkan kembali tahun 2020. 2020. Sudah hidup. Dan, siapa sih target peserta yang di saat ini? Dan berapa jumlahnya? Kalau peserta hari ini, kalau saya hitung, mungkin sudah lebih dari 300-an. Lebih dari 300-an? Iya. Luar biasa. Karena ada LBI itu ada di... di Takalela, di Takpala itu. Kemudian, ada di Bendelang, Desa Bendelang, di Petling. Kemudian, di Mebung, di Mebung ada satu di situ. Kemudian, di Mebung ini satu lagi, ini SMK. Termasal SMK. Kemudian, ada di Moru, di Ruilak, dan satu ada di Pantar. Wah, luar biasa. Berarti ada 8 LBI. Ada di Pantar. Wah. Kemudian, satu lagi di Desa Lembur Tengah, di Atengmen. Berarti ada 9. 9. Luar biasa. Nah, bagaimana menghidupkan LBI yang ada di sana? Iya, mungkin karena Tuhan sebut. karena Tuhan sebut. Nah, saya dengar ketanya pernah dapat support ya dari Komen.com Info ya? Iya. Jadi, saya kebetulan, dengan kegiatan yang di posting ini, saya kebetulan di, apa namanya, di chat langsung. di chat langsung ya? Iya, di chat langsung oleh, lesbahasingunis.com waktu itu. ya. Jadi, yang tanya, akun ini siapa yang bawa? Oke. Jadi, saya bilang saya, saya nama, terus dia kirim nomor, terus saya telpon. Jadi, kami mulai cerita banyak tentang, kegiatan LBI ini. Iya. Akhirnya, saya kemarin kebetulan, salah satu TV swasta juga yang datang, mungkin kemarin ada lihat juga. Oke. itu datang. TV nasional lagi, lagi liput lagi. Oh, keren. Itu kegiatan LBI. Oke. Kalau kemarin TV nasional yang satu, untuk bahasa abu. Bahasa abu sekarang luar biasa. Berarti prestasi Kak Daniel, tidak saja mengangkat, apa ya, LBI-nya, tapi juga mengangkat alor ke, ke pentas nasional. Betul. Nah, kemudian, apa namanya, apa sih yang melatar belakangi, Kak Daniel, membuat kursus, bahasa Inggris gratis. Tadi kan ceritanya, di lembur, itu di, di kampungnya Kak Daniel, itu kan melatar belakang, parwisata. Nah, kalau di daerah-daerah lain, itu apa yang melatar belakang itu? Baik. Jadi, kalau LBI ini, kebetulan namanya adalah, bless to bless. Bless to bless. Diberkati, untuk memberkati. Oke. Jadi, ada banyak, waktu saya buka di sana, itu ada banyak delur yang datang. Oke. Dan saya tanya, tinggal di mana? Ada yang tinggal di Mori. Oke. Ada yang tinggal di, Pai Lelang, di Wilang. Jadi, apa? Saya bilang, aduh, kok hanya, gara-gara LBI. LBI. Yang datang di sini, saya bilang, jauh-jauh gitu ya? Buka di sana saja. Jadi, akhirnya jangan. Saya pernah buka di Nirwala juga. Pernah buka di Nirwala juga, tapi, karena anak-anak itu banyak, anak-anak di peteng, jadi saya bilang, kita buka di peteng saja. Ini targetnya, siapa saja nih? Umum. Umum. Bahkan, untuk Gen SMK Negeri 3, kalau Pak, ini kan ada kelas umum, kelas SMA, dan SMP. SMP. Oke. Ada satu kelas yang untuk umum, ada satu kelas yang SMA, ada satu kelas yang SMP. Ini semua sukarela? Sukarela. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Tutor-tutornya bagaimana? Bagaimana Anda dapat tutur? Ya, tuturnya, puji Tuhan, dengan apa yang saya buat, ternyata mereka juga diberkati dalam hal ini, bahwa, mereka adalah, anak-anak yang pernah saya ajar. Oke, luar biasa. Jadi, ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, karena Kak Daniel mengajar orang-orang, dan orang-orang ini juga memberi dengan sukarela. Dan salah satunya adalah, kemarin di Miss Alor, runner-up Alor, peserta LBI juga. Miss runner-up Alor itu, Miss Parwisata? Yang, ya. Alor, yang runner-up juara 2? Tahun 2020 berapa ya? Tahun 2020. 2020 itu asal dari salah satu siswa dari LBI? Dari LBI. Oke. Ya, Kak Daniel, saya juga, apa namanya, pernah mendengar, mungkin dari isu-isu orang-orang, menyampaikan, kalau LBI ini tidak saja berkontribusi bagi orang Alor, tetapi juga bermanfaat bagi orang di luar Alor, di beberapa kabupaten mungkin, dan Kak Daniel adalah salah satu sosok yang cukup berperan di sana. Mungkin Kak Daniel bisa cerita, apa sih, atau di mana, kemudian apa peran Kak Daniel? Ya, baik. Jadi, kebetulan ini adalah program dari waktu itu, dari Bakti.com.info. Ya. Ya, pemerintah langsung. Lewat lesbahasainggris.com. Oke. Kebetulan mereka melihat, memang waktu itu kan saya sudah cerita bahwa, waktu itu dalam chat saya, kan? Ya. Jadi, mereka chat saya, bahwa ini siapa yang, ada di belakang LBI Alor ini? Jadi, akhirnya sudah mereka kirim nomor, dan kami komunikasi. Komunikasi, oke. Dan akhirnya tahun 2021 itu, saya salah satu putra entity, yang dipercaya untuk menghandle 6 desa di Kabupaten Ende. Ende. Ya. Jadi, apa yang Kak Daniel lakukan dengan 6 desa di Ende? Kita memberikan pelatihan bahasa Inggris. Memberikan? Secara gratis. Pelatihan bahasa Inggris secara gratis via online? Ya, online. Dan itu anggarannya sudah langsung dibayai oleh Bakti.com.info. Oh, luar biasa. Jadi, itu pelatihannya berapa lama tuh? Tiga bulan. Dan targetnya siapa? Targetnya untuk pelaku-pelaku para wisata. Oke. Pelaku-pelaku para wisata. Nah, Kak Daniel, ini kan, apa yang sudah Kak Daniel lakukan, ini kan bukan kaleng-kaleng ya. Kata orang NTT bilang, bukan kaleng-kaleng ya. Karena sudah gaung sampai ke nasional. Apa sih? Jadi, kalau mau dibilang, saya sendiri yang sudah dapat dua sertifikat dari Bakti.com.info langsung. Apa sih? Yang menjadi visi Kak Daniel sebetulnya dalam hidup Kak Daniel, sehingga mau buat ini semua nih? Ya, terlepas dari, apa namanya, nama LBI bless to bless ya, memberkati untuk memberkati. Ya. Saya juga mau sampaikan kepada banyak orang bahwa, jangan sampai kita berpikir bahwa kita terlalu kampung. Oke. Karena, saya punya slogan itu, berpikir global, bertindak lokal. Oke. Saya ini orang kampung, tapi saya bisa bikin, bisa bikin sesuatu yang luar biasa, menasional. Ya. Artinya bahwa, menginspirasi teman-teman lain yang ada di kampung, bahwa kita orang kampung itu juga bisa. Juga bisa. Kenapa? Harus orang kota saja. Harus orang kota saja. Oke. Makanya, saya selalu bilang, LBI bless to bless, berpikir global, bertindak lokal. Jadi, kita boleh berpikir terlalu banyak, dan di tinggi, tapi mari kita bikin secara. Bikin secara nyata di kampung sendiri. Begitu. Oh. Jadi, kalau orang luar datang, sepungan anak-anak LBI, kalau bisa om bahasa Inggris, kan dia sudah jadi manusia global. Luar biasa. Kan begitu. Simpel saja. Oke. Apa sih yang mau ke Daniel sampaikan kepada teman-teman muda, yang mungkin saat ini, sementara melihat dirinya, mencari jati dirinya seperti apa? Mungkin ke Daniel bisa memberikan pesan-pesan kepada mereka. Baik. Untuk teman-teman muda, saya kira, kalau mau jadi, kalau kita mau cari orang baik, itu saya pikir, banyak. Ya. Tapi kalau kita merasa bahwa tidak ada orang baik di dunia, marilah kita sendiri yang jadi pertama orang baik. Jadi orang baik. Hmm. Seperti itu. Oke. Supaya kebaikan itu terus viral kemana-mana. Kan kalau kita mau cari orang bilang, siapa yang baik, siapa yang baik ini kan, dan sampai kalau kita ketiri-tiri mungkin, kan lalu yang sendiri jadi orang baik. Oke. Artinya kalau mencari orang baik sulit, jadilah kita menjadi orang baik. Dan ingat bahwa, ketika kamu mau, karena mau terjun ke, artinya mau ke mana saja selanak, tapi kalau untuk bagian dunia pendidikan, saya selalu ingat bahwa, saya juga selalu sampaikan kepada anak-anak saya, bahwa, saya kasih les kamu itu, cukup bawa satu pena, satu buku. Karena satu pena dan satu buku itu yang bisa merubah kampungnya hidup, dan kamu bisa merubah ini dunia. Seperti itu. Luar biasa. Terima kasih, Kak Daniel. Oke. Ya, itu tadi teman-teman, obrolan singkat saya bersama Kak Daniel, mudah-mudahan banyak inspirasi yang bisa teman-teman timba, dari obrolan yang singkat ini. Dan jangan lupa untuk share video ini, like, komen, dan juga subscribe channel Youtube saya. Dari SMK 3 Kalabahi, saya Danka Daniel pamit. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam Sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.